Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku yang soleh-soleha berjumpa lagi dengan bu Widya di Sentra Rancang Bangun nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar tetap semangat aku pasti bisa nah anak-anak sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ayo anak-anak kita tundukkan kepala sebentar berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim ilah hadarati nanggil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahlil bayitil kiram wa ilaha adaratin seh Abdul Qadir Jailani wa ilaha adaratin seh Hasim Ashari wa muasasa tarbiyatil Islamiyah kakunsari wa ilaha adaratin wa talamidina wa walidina lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nashda'in Iyadina shirat al-mushtaqim Shirat al-ladhin an'amta alayhim Ghoir al-maghdub alayhim Ghoir al-maghdub alayhim Ghoir al-maghdub alayhim Walafdallin Rab-fi firli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zid'ni ilma Warzuka'ni fahma Amin Kita lanjut dengan sholah nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin ilahi Tanhalu bihi al-uqadu Wa tanfariju bihi al-qurabu Wa tuqadha bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi robo'idu Wahusnul wawatiimi Wa yustashgul wawamu Bi wajihil karim Wa ala alihi wa shabihi Wa shabihi Fi kulli lamhati Wa nafasin Wa nafasin Bi adadi Kuli maklumilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanah, sayang Mari kita sama-sama Nyanyikan lagu Rukun Iman Satu, dua, tiga Rukun Iman Ada enam Iman kepada Allah Malah, sayang Dan kita Kita Masukur bersama Allah Yang kelima Hari akhir Enam Kota dan kota Yang kelima Hari akhir Enam Disebut takdir Dari lagu itu Nanti kalian semua Hapalkan bersama-sama ya Jangan lupa Selalu semangat untuk belajar Atuh Pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, anak-anak Berjumpa lagi dengan Bu Witia Di Sentra Rancang Bangun Nah, kali ini dengan tema Kendaraan dan subtema Kendaraan di udara Nah, kendaraan di udara itu contohnya apa saja anak-anak? Nah, sekarang Coba yuk Anak-anak dibuka majalahnya halaman 26 Nah, di majalah 26 itu ada bermacam-macam kendaraan di udara Contohnya apa saja itu? Nah, di sini contohnya adalah seperti roket, pesawat, balon udara, dan helikopter Nah, ini masih banyak lagi anak-anak kendaraan di udara itu seperti pesawat tempur, terus pesawat jet, dan lain-lain Nah, di sini tugas anak-anak yaitu menyusun suku kata menjadi kata Nah, di sini sudah ada tulisannya anak-anak Nah, di situ ada tulisan roket Nanti anak-anak tinggal menyalin Nah, anak-anak tinggal menyuntuh di atasnya seperti ini Hurufnya R, O, K, E, T Nah, dibaca roket Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ada pesawat Yang kedua ada balon udara Nanti anak-anak tinggal menyuntuh saja di atasnya Kemudian ditulis di bawahnya Dan yang terakhir ada tulisan helikopter Anak-anak juga tinggal menyalin helikopter Bisa kan anak-anak? Nah, bisa kan anak-anak? Ini nanti tugasnya tinggal difoto dan dimasukkan di link Bu Guru tunggu ya anak-anak Nah, anak-anak yang soleh-soleha Di materi yang selanjutnya Yaitu menghitung jumlah benda Nah, nanti anak-anak membandingkan jumlah benda Dan memberi tanda lebih banyak, lebih kecil atau sama dengan Nah, sebelum kita memberi tanda lebih kecil, lebih besar atau sama dengan Kita hitung bersama-sama dulu ayo Coba ayo dihitung dulu bersama-sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Ada berapa anak? Sepuluh Di sini kita akan tulis angka sepuluh Sekarang kita hitung sebelahnya Balon udara Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Ada berapa? Dua belas Kita tulis di sini dua belas Nah, sekarang sepuluh sama dua belas banyakan mana? Banyakan dua belas Nah, kita kasih tanda seperti ini Nah, ini pesawat Pesawat udara ini lebih kecil daripada balon udara Berarti yang lebih banyak yang mana? Yang lebih banyak balon udara Nah, kemudian yang nomor dua Kita hitung lagi ayo Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas Di sini kita akan tulis empat belas Sebelahnya kita hitung lagi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas Kita tulis lima belas Nah, empat belas sama lima belas banyakan mana? Banyakan lima belas Ini nanti kita kasih tanda seperti yang di atas Sekarang kita hitung yang di bawahnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima, enam, enam, tujuh, belas, delapan, belas Kita tulis di bawahnya Delapan belas Selanjutnya kita hitung lagi yang sebelahnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas Di sini ada empat belas Kita tulis di sini Nah, sekarang delapan belas sama empat belas banyakan mana? Banyakan yang delapan belas, bu Ya, betul Kita tulis delapan belas yang lebih banyak Jadi, kita kasih tanda seperti ini Nah, yang lebih banyak ini Nah, orangnya dicapuk seperti ini Nah, seperti ini ya Nanti yang bawahnya anak-anak hitung sendiri Dan nanti dikasih tanda lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan Ini nanti tugasnya cukup difoto dan dimasukkan di link Nah, anak-anak ku Di materi selanjutnya yaitu Kita buka majalah halaman 30 Nah, di sini kita nanti akan menyusun pesawat Nah, nanti anak-anak buka yang halaman 32 ini ya Majalah 32 yang ini kita akan gunting Ini nanti yang 32 boleh digunting Nah, ini soalnya yang di belakangnya kosong Jadi, bisa digunting ya anak-anak ya Nah, setelah digunting nanti kita akan butuh lem Butuh gunting dan butuh pensil Nah, anak-anak setelah Setelah kita gunting nanti aslinya seperti ini anak-anak Nah, kita gunting menjadi 4 Nah, setelah kita gunting Kita akan kasih lemnya Kita akan kasih lem Nah, setelah kita kasih lem Nah, setelah kita kasih lem Kita akan lem di posisinya Nah, setelah kita selamat menikmati kita akan tempelkan nah ini sudah jadi pesawat udara nah kalau sudah jadi ini nanti bawahnya kita tebeli kita tebeli di bawahnya nah disini huruf ada huruf P habis P huruf E kemudian ada huruf S kita tebeli pelan-pelan kemudian ada huruf A kemudian huruf W huruf A lagi dan huruf T nah dibaca pesawat nah ini nanti tugasnya sama anak-anak juga cukup difoto dan dimasukkan di link buku-tunggu ya anak-anak tetap semangat nah anak-anakku pelajaran di sentral rancang bangun hari ini selesai nah mari kita akhiri dengan bacaan doa ya anak-anak sikat manis bismillahirrahmanirrahim wal-10 inna Insana lafi khusra Illa alladina amanu Wa amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhaq Watawasawu bilshab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahitawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Artinya dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh